Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Budiono DJB biar setetes tapi embun kali ini saya akan membahas sebuah tutorial bagaimana cara membuat tampilan video kita di facebook ketika kita share melalui channel youtube kita itu tanpa tubenel itu full frame seperti gambar yang ada di layar ini oke kalau ini nanti bermanfaat video ini bermanfaat silahkan sahabat-sahabat like kemudian subscribe jangan lupa juga klik tanda lonceng supaya dapat notifikasi video terbaru dari saya oke sahabat-sahabat sekalian kita masuk saja dalam materi pembahasan kita tentu yang pertama kita masuk dulu ke channel youtube kita ini channel youtube saya contohkan aja channel saya kemudian kita mau posting misalkan contoh untuk video yang paling atas ini kita posting ini contohnya kita klik aja bagikan kemudian kita salin link kemudian kita keluar dulu dari channel youtube kita 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 menuju ke satu website namanya pixel.co pixel.co nah ini kita klik aja yang paling atas ini nah langsung saja kita pastikan link yang sudah kita salin tadi ini secara otomatis website ini akan men-generate link kita tadi nah inilah tampilan yang bakal tampil nanti di saat kita share di facebook nah kalau udah seperti ini sudah jadi kita tinggal copy balik ini link yang sudah di generate tadi kita salin saja kita copy kita keluar dari website ini kemudian kita masuk ke facebook kita nah saya kasih contoh misalkan sama halnya ketika kita mau posting di facebook maka kita klik aja paling atas ini ini saya setel dulu hanya saya yang melihat karena ini sebagai contoh aja kita klik langsung disini kita langsung pastikan aja link yang sudah kita copy dari website pixel.co tadi ini dia sudah kita enter misalkan itu biarkan saja link itu kemudian kita tinggal tambahkan aja apa yang pesan yang mau kita sampaikan misalkan contoh assalamualaikum sahabat dan seterusnya bila kita sudah anggap selesai apa pesan yang mau kita sampaikan sudah kirim seperti biasa nah inilah yang terlihat ketika kita memakai cara atau trik ini kan kelihatan lebih menarik kalau kita lihat langsung di pas saya kita bandingkan nanti dengan saat kita menggunakan metode yang biasa nah ini tadi yang kita posting tadi nah ini yang di bawah ini kelihatan benar saat kita posting dengan metode biasa dia akan kelihatan kecil dan kurang menari orang kadang-kadang enggan untuk mengklik akhirnya video kita tidak ditonton orang nah sementara kalau seperti ini tampilannya seperti di atas ini full frame dia tampilan thumbnail kita itu juga jelas maka orang akan tertarik untuk nontonnya maka kesempatan kita untuk mendapat view di youtube kita itu di channel youtube kita itu lebih grafiknya lebih bagus lah kita klik aja kita contoh nah dia otomatis akan menuju ke channel youtube kita nah secara otomatis seorang akan melihat video kita udah sampai disini saja saya pikir tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati